Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi temen-temennya dengan channel kita seni dan teknologi apa kabar temen-temen semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya Amin Oke temen-temen ya di video kali ini kita kedatangan HP Oppo A74 atau CPH2 2019 ya jadi kendalanya bisa kita lihat di sini ya tampil tulisan select language atau bahasa ya biasanya sebelum tampil seperti ini tombol volumenya itu biasanya itu nekan-nekan sendiri atau mencet sendiri ya untuk volume bagian bawah ya oke di sini kita akan membahasnya temen-temen ya Bagaimana cara mengatasi HP Oppo A74 yang tampil select language atau recovery mode ya oke di sini kita akan membahasnya Bagaimana cara mengatasinya namun seperti biasa temen-temennya sebelum lanjut jangan lupa dibantu like ya di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan itu temennya ke langsung saja kita mulai tutorialnya share Jansky biar tidak gagal paham ya Kenapa sih HP Oppo sering terjadi masuk select language atau recovery mode tentunya ini sebenarnya adalah mode untuk masuk ke untuk meng-reset ya kalau misalnya kita lupa kunci layar pin atau pola atau paspot kunci layar temennya jadi sebenarnya banyak fungsinya untuk masuk di recovery mode ini Kenapa bisa terjadi ini seperti ini ya karena biasanya itu tombol volume bawahnya itu rusak atau tertekan mungkin sengaja atau nggak sengaja tertekan secara bersamaan dengan tombol power maka dia masuk ke mode recovery jika memang tidak sengaja tombol volume bawahnya tertekan secara bersama dengan tombol power maka dia akan normal lagi jika kita ribut ya ya jangan dipilih format itu temennya karena tidak akan berpengaruh jika memang tombolnya rusak karena selain itu juga data semuanya akan hilang jika kita pilih format data temennya Oke langsung saja kita coba ribut ini kalau jika memang tombolnya normal ya dia akan normal namun jika tombol volume bagian bawahnya rusak ya dia akan balik lagi masuk ke recovery atau select language tadi temennya Oke kita tunggu ini kita ribut tadi temennya Oke nah ini masuk lagi ke select lewitnya tentunya jika memang tombol volume bagian bawahnya rusak namun jika memang tombolnya normal ya dia akan hidup normal lagi untuk menyebabkan Oke jika masih penasaran kita coba ulangnya kita pilih English ribut device dan kita pilih Oke kalau dia tombol normal berarti dia akan hidup normal namun jika tombol volume bagian bawahnya rusak dia tetap akan masuk ke select language atau bahasa atau recovery mode temennya kita tunggu saja Oke memang kata orangnya juga sebelumnya ini mencet-mencet sendiri ya untuk volume bagian bawahnya tentunya kita tunggu saja apakah dia bisa hidup normal atau tetap masuk ke select language tentunya nah ini bisa kita lihat dia tetap masuk ke select language jadi disini sudah dipastikan tombol volume bagian bawahnya rusak nah ini bisa kita lihat ya kita tekan-tekan lama nggak bisa ya Nah ini untuk volume atasnya normal namun di bagian bawahnya rusak ya Oke jadi kita harus mematikan dan kita mengganti tombol volume nya itu temennya untuk tombol fleksibel volume untuk Oppo A74 ini sangat murah ya ada yang 5010 1525 tergantung dari kelengkapan atau isinya tentunya nanti temen bisa cek di deskripsi untuk link toko pembelian untuk fleksibel dari volume Oppo A74 ini temennya kita siapkan minyak kaya putih untuk untuk membuka back covernya lalu seperti plat tipis seperti ini atau bisa silat juga ya Oke atau plastik tipis juga bisa intinya untuk membuka tanpa menggunakan blower temennya Oke seperti inilah tampilannya kita kasih minyak kaya putih ya di sekeliling sekeliling backdoor atau ditaruh dulu di keramik seperti ini selanjutnya tinggal di usap-usapkan atau dikasihkan ke backdoor ya agar juga fungsinya ini untuk mempermudah atau melunakan lem-lem pada backdoor nya Oke hanya seperti ini saja jika sudah ada selah kita pertama pakai plat ya temennya jika sudah dapat selah seperti ini kita teruskan menggunakan plastik tipis seperti ini nah ini ini plastik yang sudah kita gunting sedemikian rupa tinggal kita dorong-dorong saja jika sudah ada selah Oke kita buka saja seperti ini Oke kita percepat saja teman-teman ya prosesnya biar tidak kelamaan sangat mudah untuk membuka back covernya hanya kita urut-urutkan seperti ini teman-teman ya Oke sudah hampir terbuka hati-hati untuk di bagian sekeliling kamera karena sangat tipis sekali rawan patah Oke kita angkat sebentar sedikit sedikit saja jangan terlalu ditarik nanti bisa sobek atau patah Oke ini sudah terbuka selanjutnya tinggal kita buka-buka saja bautnya teman-teman ya Oke untuk pembukaan bautnya kita percepat saja biar tidak kelamaan Oke baut-baut sudah terbuka selanjutnya kita keluarkan simterinya dan kita buka frame bagian belakangnya teman-teman ya Oke bisa kita lihat di sini sudah terlepas yang untuk simterinya jadi sangat mudah untuk membukanya kalian tinggal buka saja menggunakan kuku jika baut sudah terlepas semua teman-teman ya jadi untuk pembukaannya hanya seperti ini saja jika kita tanpa menggunakan blower ya Oke kebetulan untuk di fingerprint atau sedikit jari dia ikut LCD teman-teman ya untuk di HP Oppo A74 ini ya oke hati-hati bagian atas ya ini harus pelan-pelan karena takut patah karena sangat tipis sekali untuk framenya Oke selanjutnya tinggal kita buka dan kita tes kita hidupkan tanpa kita pasang mesinnya maksudnya kita angkat sedikit agar tidak menempel di tombol volumenya tentunya kita tes apakah nanti bisa hidup tanpa kita tempelkan mesinnya ke tombol volumenya tentunya di mesinnya ini masih ada baut kita lepaskan dulu ini untuk ini mesinnya ada bautnya kita lepaskan dulu Oke selanjutnya kita tes kita hidupkan setelah kita angkat mesinnya kita angkat sedikit dan kita tes kita hidupkan tanpa menempel di tombol volumenya Apakah dia bisa normal ya Oke jika normal sudah dipastikan tombolnya memang rusak ya Oke ini kita tes kita hidupkan namun posisi mesin kita renggangkan seperti ini temen-temen ini kita hidupkan langsung ke ini ya on offnya temennya Oke kita gunakan pinset kita tunggu jadi posisi mesinnya ngangkat seperti ini kita untuk memastikan jika dia hidup normal ya berarti sudah pastikan tombol volumenya rusak kita tunggu saja bisa kita lihat di sini sudah agak lama untuk loadingnya ini sudah dipastikan HP akan hidup ya temennya kita tunggu saja apakah benar-benar bisa hidup normal hingga tampil ke menu atau bisa kita mainkan ya Oke kita tunggu sebentar Oke bisa kita lihat di sini sudah tampilnya temennya selanjutnya tinggal kita cek-cek Oke nah ini bisa kita lihat masih mencet-mencet ya padahal sudah kita renggangkan untuk mesinnya temennya nah ini masih mencet terus ya jadi sudah dipastikan ini tombol volumenya rusak padahal ini sudah ngangkat seperti ini namun mungkin masih nyenggol ya temennya Oke langsung saja selanjutnya tinggal kita ganti saja kita lepas semua dan selanjutnya kita ganti untuk tombol volumenya jika sebenarnya jika kita sebelum sempat membeli kalian cukup congkel saja sebenarnya sebenarnya temennya untuk volume bagian bawahnya kalian congkel sweet pada volume bawahnya itu nanti akan normal temennya Oke tapi tanggung ya sudah bongkar namun ngapain nggak diganti sekalian ya temen-temen jadi sebelum membongkar kalian siapkan dulu tombol volumenya baru diganti ya Oke ini kita bongkar-bongkar dan kita ganti tombol volumenya temen-temen ini kita lepaskan semua dari konektor baterai fleksibel PCB dan LCD nya ya selanjutnya tinggal kita angkat mesinnya seperti ini dan kita ganti volumenya ya tombol volumenya dan bisa kita fokuskan dulu untuk bagian volumenya temen-temen ya tombol volumenya kalau yang sebelah kiri ini on offnya untuk bagian tombol volume di sebelah kanan jika posisinya terbalik seperti ini ya tinggal kita lepaskan tombol yang lama dan kita ganti yang baru temennya kita bisa melepaskan menggunakan silat cutter atau alat selainnya nah ini hanya kita lepaskan seperti ini selanjutnya tinggal kita ganti saja untuk tombol volumenya kalian nanti bisa cek link di deskripsi ya Jadi kalau mau membeli harus samakan untuk tipenya ya jangan sampai keliru ya jangan sampai keliru selain dari Oppo A74 itu temennya Oke kita lepaskan tombol fleksibel volume yang lama dan kita ganti yang baru ya sangat mudah untuk menggantinya atau melepasnya hanya seperti ini saja Oke jadi kalau mau beli jangan sampai keliru kalian bisa cek link di deskripsi ya temennya harganya sangat murah yang mahal itu jasa perbaikan karena kalau nggak biasa muka seperti ini resikonya sangat banyak sekali tentunya Jadi kalau memang kalian ragu-ragu untuk menggantinya temennya kalian bisa lari ke counter aja temennya counter kepercayaan anda ke bisa kita lihat di sini untuk fleksibel volumenya kebetulan di sini ada stok kita ambil aja satu itu temennya Oke kebetulan di sini saya sendiri belinya di toko langganan ya bukan di online jadi isinya dua seperti ini ya kalau di toko online itu ya murah tentunya beda dengan di toko offline itu temennya Oke tinggal kita pasang pasang saja temennya selanjutnya tinggal kita tes lagi Oke hanya seperti ini kita lepaskan untuk solasinya atau double tipnya bisa kita tambahin ini ah lem ya biar lebih kuat Oke langsung saja kita pasang kita percepat saja teman-teman untuk proses pemasangannya karena sangat udah oke untuk tombol volume yang baru sudah kita pasang selanjutnya kita pasang-pasang semua lagi temennya mesin hati-hati pada fleksibel dari kameranya jangan sampai lupa kegenjat nanti bisa sobek pokoknya hati-hati tetap hati-hati jika kalian ragu lebih baik dibawa ke counter kepercayaan anda itu temennya ke selanjutnya kita pasang-pasang semua setelah kita ganti tombol volumenya jadi inti dari video ini jika kalian mengalami email seperti ini pada HP kalian pastikan dulu tombol volumenya normal ya jangan dipotek-potek dulu nanti malah salah pilih jadi intinya kalian pilih ribet ya jika tetap balik lagi seperti itu berarti tombol volumenya rusak jadi percuma kalian habis data nanti data hilang tapi tetap tetap tampil select language tentunya ini antenanya kita pasang jangan sampai lupa kalau lupa nanti enggak ada sinyal oke kita percepat proses pemasangannya ya karena sudah selesai hanya seperti ini aja oke ini setelah kita hidupkan dan sudah normal tentunya jadi tinggal kita cek-cek lagi untuk tipenya juga ya Nah ini kebetulan ini adalah HP Oppo 74 yang kemarin sudah kita upload ya ini HPnya si bos yang tampil iklan terus-menerus mau dibanting itu dan beberapa hari rusak tombol volumenya tentunya sangat menjengilkan HP ini temennya Oke kita cek untuk tipenya kita buka pengaturan ya Oke kita Scroll kebawah kita cek tentang ponsel atau tetap tentang perangkat nah ini bisa kita lihat Oppo A74 ya Nah ini untuk nama perangkat Oppo A74 atau untuk modelnya cph219 temennya Oke jadi seperti inilah tentunya cara mengatasi HP Oppo A74 atau untuk Oppo lainnya caranya sama seperti ini ya jika tombolnya bagian bawah itu rusak dia akan masuk ke recovery mode temennya semoga saja video ini bisa bermanfaat sekali lagi terima kasih udah klik video ini tentunya jangan lupa dibantu like di subscribe dan komen nanti jika ada yang ditanyakan ya kita belajar bersama dan lagi tanya seni dan teknologi dan semoga nantinya video ini bisa bermanfaat untuk kita semua temen-temen amin ke bisa kita tes semuanya normal ya nah ini sudah normal semua untuk tombol volume atas volume bawah tombol power juga normal selanjutnya ya tinggal kita pasang baut-bautnya dan kita pasang juga untuk backovernya temen-temen ya Oke gitu saja temen-temen semoga video ini bisa bermanfaat kalian bisa share video ini ke temen kalian siapa tahu HPnya terjadi seperti ini dan ini sudah dipastikan bukan minta flash ya jadi memang jika penyakitnya seperti ini tampil select language atau recovery mode itu adalah biasanya kerusakan berada tombol pada tombol powernya temen-temen ya Oke gitu saja kita ketemu lagi di video selanjutnya dan saya akhiri Wabillahi Taufiq walidaya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati